Kalau saluran pencernaannya sehat, insya Allah seluruh organ lainnya juga akan sehat. Nah, GIT ini memegang peran kunci dalam pencernaan dan juga absorpsi nutrien. Jadi, kalaupun ada permasalahan dari GIT kita, ya pasti kebutuhan nutrisi kita akan terpengaruh. Semuanya dari makanan, minuman yang kita konsumsi, itu kalau tidak diserap dengan baik, ya akan dibuang. Nah, nanti kalaupun ada permasalahan di GIT, baik itu anatominya, atau fisiologi yang disebabkan karena patogen, virus, bakteri, itu akan memberikan dampak yang disediakan. Ya, gangguan cairan, elektrolit, dan juga ketidakseimbangan dari nutrisi, itu akan terjadi di sini. Ada yang pernah diare di sini? Pernah, Alhamdulillah belum sih, Nurse. Belum ya? Yang siapa yang sudah? Nadia sudah, Nadia. Pernah, Nus waktu kecil. Waktu kecil. Oke. Kejala yang dialami Nadia apa? Kayak sakit perut gitu, terus agak mual kayaknya waktu itu dia lupa juga, Nus. Ada mualnya, terus perut sakit melilit begitu? Atau nyeri biasa? Iya, kayak melilit gitu deh, kayaknya. Melilit. BAB-nya berapa kali dalam sehari, Nadia? Nadia terputus atau saya yang hilang? Nadianya sepertinya, Nurse. Oke deh, ya. Jadi, diare itu apa? Diare itu ada perubahan di tiga jenis. Yang pertama adalah frekuensinya. Frekuensinya lebih dari tiga kali dalam satu hari. Itu diare. Ditambah dengan jumlahnya. Jumlahnya, fesisnya itu akan tambah banyak. Dan yang ketiga itu adalah konsistensinya. Konsistensinya itu lembek sampai dengan cair, dengan ampas, atau tanpa ampas. Nah, jadi tiga hal itu yang kita bisa memasukkan dalam diagnosis diare. Atau diare ini merupakan salah satu berhubungan motilitas sebenarnya. Yang tadi, ada tiga tadi. Peningkatan frekuensi, peningkatan jumlah, dan juga peningkatan konsistensi dari fesisnya. Nah, diare ini ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah akut, kronik, dan intractable. Yang akut ini, ini biasanya disebabkan karena agen infeksi, pada GI tract. Ini juga bisa biasanya dihubungkan dengan adanya infeksi saluran pernafasan, infeksi urinary, penggunaan antibiotik, dan juga intik klasaktif. Cuma kalau pada anak, intik klasaktif jarang ya. Tapi kalau pada orang dewasa, lebih sering untuk penyebab intik klasaktif. Yang kedua adalah kronik diare. Kronik diare ini terjadi ketika lebih dari 14 hari. ini biasanya disebabkan karena adanya malabsorpsi, terus ada inflammatory bowel disease, dan food allergy. Jadi selama alergen yang masuk ke dalam tubuh itu tidak hilang, belum dapat diminimalkan, nah dia akan diare terus. Nah ini makanya dia masuk ke kronik diare. Dan yang terakhir adalah intractable. Ini biasanya terjadi pada beberapa bulan setelah dilahirkan. Ini biasanya terjadi dua minggu, tanpa patogen, dan juga ini biasanya susah untuk di-treatment. Karena memang etiologinya dalam tanah putih belum jelas. Terlebih ini adalah tiga penyebab yang sering pada diari akut. Yang pertama adalah virus. Virus yang paling sering ini adalah rotavirus. Nah, virus ini akan mempengaruhi small intestine. Jadi dia akan menyebabkan kelembuan pada absopsi dan sekresi yang ada di saluran pencernaan. Jadi tidak bisa mengabsopsi, juga tidak bisa mensegresi. Yang kemudian, penyebab yang kedua adalah bakteri. ya, bakteri gila, tampilopakter, ini sering menyebabkan diari. Nah, ini akan, bakteri ini akan membentuk suatu toksin, ya, dan menempel pada intestine mukosannya, dan secara langsung dia juga bisa menginvasi masuk ke dinding dari anatomi pencernaan. Selanjutnya adalah parasit seperti giardia dan cryptosporidium. Ini dia akan melalui mekanisme mengabsopsi, jadi dia tidak bisa mengabsopsi nutrien dan apapun yang ada di saluran pencernaan. Dan juga dia merusak epitelium dari intestine. Nah, itu mekanisme kerja dari masing-masing penyebab ini. ada virus, bakteri, dan parasit. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah peningkatan dari sekresi. Patogen yang masuk itu akan menstimulasi peningkatan dari sekresi intestin melalui aksi dari enterotoksin, citotoksin, dan menurunkan absopsi karena intestinalnya rusak dan juga inflamasi. Jadi, dia terus mensegresi, gitu ya, cairan ke dalam saluran pencernaan, tapi dia juga tidak mampu untuk mengabsopsi apa yang ada di saluran pencernaan. makanya di saluran pencernaan itu secara volume itu akan lebih banyak. Bangguan dari absopsi, yang kedua, enterotoksin ini dapat merusak dari intestinal epitelium. Ini menyebabkan mengabsopsi dari cairan, elektronik, elektronik, dan juga nutrien. Jadi, tiga ini tidak bisa diabsopsi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dari orang tersebut atau anak tersebut. Sehingga nanti kalau kita bahas di belakang, akan rentang sekali mereka untuk terjadi hipofolemi dan juga hiponatremi. Nah, pada beberapa kasus juga ada hypernatremi ya. Ini pemberian intervensi dari kita. Terus ada dehidrasi dan elektrolit imbalance. Jadi, diare yang parah ini akan menghasilkan dehidrasi. Karena tadi cairannya tidak bisa diserap, gitu ya. Terus, cairan dalam tubuh juga dikeluarkan lewat saluran pencernaan. Jadi, jumlahnya banyak dikeluarkan secara terus-menerus. Nah, ini kalau tidak segera diganti itu akan menyebabkan dehidrasi. ke gangguan asam basah. Gangguan asam basah ini karena memang elektrolit yang ada di dalam saluran pencernaan ini juga tidak bisa diabsorpsi dengan baik oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah shock ketika dehidrasi dan gangguan elektrolit ini tidak teratasi dengan baik. Terus, ada respon peradangan atau inflamasi. Jadi, kayak si Gela itu secara langsung menginvasi ke mukosa intestin kemudian ini yang akan men-trigger terjadinya respon infeksi ya. Respon inflamasi dari mukosa saluran pencernaan. Nah, diagnostiknya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus mengkaji histori dan juga pemeriksaan fisik. Historinya bagaimana? Yang pertama itu histori dari diarinya. Diarinya mulai kapan? Kapan? ini juga akan memberikan kita gambaran kira-kira penyebabnya itu apa dan juga keparahannya nanti akan seperti apa. juga bisa dikaji terkait dengan diari pada keluarga karena ini merupakan salah satu penyakit yang bisa disebabkan infeksi juga kalau memang dia disebabkan karena bakteri dan virus ini penyakit yang diterita oleh keluarganya mungkin habis kakaknya atau habis adiknya atau habis bapak ibunya itu bisa dikaji yang selanjutnya adalah mengkaji untuk pemeriksaan fisiknya ini sebenarnya berfokus pada bagaimana kita dapat menentukan derajat dari dehidrasinya atau derajat dari kekurangan cairannya karena itu nanti akan menentukan treatment apa yang akan kita berikan selanjutnya adalah laboratori tes atau tes lab biasanya akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap terus elektrolit dan pada kondisi tertentu itu ada kultur dari VSS tapi kalau kultur dari VSS ini tidak pada semua kasus tapi memang pada kasus-kasus tertentu yang kita belum menemukan penyebabnya dan ini biasanya kita mencurigai memang ada patogen-patogen khusus atau spesifik yang kita curigai selanjutnya adalah imaging dan endoscopy ini sebenarnya jarang dilakukan namun dilakukan pada kondisi-kondisi seperti intractable diare yang memang kita sulit untuk menemukan dan juga menegakkan diagnosis dengan bantuan imaging dan endoscopy akan lebih bisa membantu kita untuk menentukan kira-kira kondisi atau penyebabnya itu apa selanjutnya adalah ke tantangannya apa jadi disini biasanya itu diare itu sudah tampak gitu ya penyebabnya apa gitu itu lebih mudah untuk di diagnosis namun memang dan penyakit ini biasanya dapat sembuh sendiri gitu ya dengan penggantian cairan dengan nutrisi itu insya Allah akan bisa sembuh sendiri dan akan bisa tidak mengalami dehidrasi ketika orang tuanya mampu untuk memberikan perawatan yang adekuat selanjutnya treatmentnya bagaimana yang pertama adalah rehidrasi rehidrasi ini adalah menggantikan cairan dan elektrolit yang keluar ya elektrolit yang terbuang melalui fesis ini harus digantikan nanti bisa menggunakan ORS atau oral rehydration solution atau lewat minum kalian mungkin menangnya adalah oralit gitu nah atau nanti kita menggunakan intravenous cairan atau melalui IV lain terus ada dietary management jadi memberikan makan ini tidak ada bayi anak atau bayi diari itu dipuasakan ya kecuali kalau dia alergi dengan makanan tertentu itu tidak dipuasakan secara keseluruhan tapi menghindari alergennya tapi makannya tetap dengan makanan-makanan yang tidak menimbulkan alergi nah bagaimana bentuk-bentuk makanannya yang pertama adalah sebenarnya boleh makan sayuran ya tapi saluran itu yang paling baik adalah wortel kalau untuk anak diari untuk sayuran-sayuran yang mengandung atau menyebabkan gas itu perlu dihindari seperti sawi brokoli itu harus dihindari karena akan memperparah kondisi GI tract-nya kemudian kemudian kita memberikan dengan konsistensi semisal tapi diganti bubur atau nasi yang lembut gitu nah itu juga akan membantu penyerapan lebih mudah dan kerjanya lebih makanan-makanan yang berkuah nah itu juga dianjurkan untuk diberikan dia masih asing asing pul selalu selalu anak yang sesuka anak dan sesering mungkin disertai mual gitu ya nada untuk memasukkan cairan dan juga nutrisi terus antrimikul biaterapi jadi ada terapi antimikroba disini antibiotik ini sebenarnya bukan suatu intervensi rutin yang diberikan ketika anak diari ya pasti dikasih antibiotik enggak tapi ini disesuaikan dengan kondisi dan penyebab dari diarinya itu sendiri nah mengkaji pasien ini yang tadi pernah yang tadi sudah yaitu pasien histori riwayatnya seperti apa riwayat keluarga dengan diarinya seperti apa riwayat dia dengan diarinya seperti apa yang kedua adalah intake dan output cairannya harus dikaji dalam sehari dia minumnya berapa banyak dia menggantikan cairannya berapa banyak misal dia di rumah pokoknya asih terus atau dia di rumah saya kasih minum tapi keluar terus itu harus dikaji yang selanjutnya adalah outputnya outputnya bagaimana apakah masih muntah terus apakah masih diari terus apakah BAK seperti apa karena sudah habis dikeluarkan itu juga sebagai salah satu simptom untuk menentukan tingkat dehidrasi dari pasien anak selanjutnya adalah elektrolit level ini menggunakan tes lab untuk kita mengetahui bagaimana kondisi elektrolit pasien dan vital blood pressure temperatur ini juga untuk dehidrasi dan juga untuk infeksinya untuk monitoring dehidrasi dan infeksi nah ini untuk mengkaji kejalanya VSS kita bisa menganalisis atau kita bisa melihat penampilan dari VSS itu akan membantu kita juga untuk mengenali ini kayaknya tidak apa-apa sebentar lagi oke ini kayaknya butuh antibiotik itu bisa ditambah dengan pengkajian kita terhadap VSS 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 cair isinya air aja atau masih ada ampas atau hanya lembek aja nah itu akan menentukan terus warnanya kalau ada warna hitam atau warna merah mungkin ada perdarahan juga itu harus diperhatikan terus ada yang warna hijau nah makanan juga bisa mempengaruhi warna VSS ya tapi kita juga mengkaji kemungkinan untuk terjadinya infeksi dan lain sebagainya terus abdominal assessment ya untuk pemeriksaan fisiknya apa yang dikeluhkan mulai dari mungkin ada kembung dari anamnesis ya ada nyeri pemeriksaan palpasi perkusi auskultasi nah itu semua dikaji terus selanjutnya adalah nutritional status bagaimana intakenya bagaimana intake sebelum sakit dan intake sesudah sakit apakah ada tanda-tanda malnutrisi bagaimana penurunan berat badannya ketika kemarin sebelum sakit dan sesudah sakit walaupun itu bisa jadi bukan menandakan nutrisinya ya karena pada dehidrasi juga dihitung berdasarkan penurunan berat badannya nursing care management yang terpenting adalah monitoring disini kita harus memonitoring hidrasi status intake cairan dan outputnya dan ini akan menentukan rencana perawatan yang akan kita berikan selanjutnya edukasi edukasi caregiver kalau memang ini sudah diperbolehkan pulang kayak semisal kita ada di layanan paskes pertama mungkin belum ada dehidrasi sehingga bisa dirawat jalan itu harus ada edukasi yang lumayan untuk orang tua dan bayinya orang tua dapat disiapkan kalau semisal anaknya BAB harus diganti dengan ORS berapa banyak itu bisa diajarkan infection control ini yang penting ketika ada saudara-saudaranya kakak-kakaknya adik-adiknya perlu untuk mengkontrol infeksi yang ada di rumah mungkin mainannya ataupun tempat tidurnya itu perlu dibersihkan dan mungkin perlu kamar yang berbeda untuk menghindari penularan dan juga adanya kebersihan tangan untuk orang tua yang melakukan perawatan terus ada skincare karena pada beberapa kondisi karena seringnya ini ya keluar pelembapannya jadi berubah itu akan mengiritasi area gluteusnya sehingga itu menambah sakit tambah perih dan anak rewel terus itu harus diperhatikan nah nursing intervensinya yang pertama adalah replacement dari cairan kita bisa menggunakan IV line dan ORS terus symptom relief jadi kayak tadi ada nyeri perut atau mungkin vomit nah itu akan diberikan obat-obatan yang sesuai dan modifikasi dari makannya monitoringnya yang bisa dilakukan adalah heart rate respiratory rate dan temperatur terus nah ini secara umum pencegahan dari penyakit diare yang pertama adalah personal hygiene sebelum awal wajib untuk cuci tangan menggunakan sabun dengan langkah yang benar habis itu safe water supply jadi kebutuhan wajib untuk semua kebutuhan manusia dan ini juga memakan salah satu sumber penularan dari diare jadi bagaimana kita bisa mengontrol air yang aman dan nyaman untuk keluarga terus habis itu food safety nah ini bagaimana kita bisa mempersiapkan makanan dengan kesehatan gitu ya memilih makanannya cara membersihkannya cara memasaknya alat-alat yang digunakan ini untuk mencegahkan misi dari penyakit diare dan traveling precaution nah ini biasanya juga sering ketika kita jalan-jalan terus kita kena diare mungkin tidak cocok dengan airnya air yang terkontaminasi nah itu disini salah satunya adalah kita menggunakan ini ya air mineral yang biasa kita gunakan untuk mencegah terjadinya di hari jubat nah untuk pengembangannya sampai sekarang kita sudah punya ada vaksin ya ada rotavirus ada cholera yang ini bisa untuk mencegah terus penggunaan probiotik probiotik ini banyak sekali penelitiannya dia bisa mempercepat penyembuhan habis itu meringankan gejala memperingan bukan memperparah dari gejalanya itu bisa kita menggunakan probiotik terus ada antimotilitas agent ini tidak disarankan ya pada anak untuk mengatasi pemasalahan diari pada anak nah selanjutnya adalah karena masalah utama yang terjadi pada diari adalah bagaimana kita bisa menggantikan cairan yang keluar secara tepat dan cepat tepat secara volume cepat secara waktu jangan sampai anaknya jatuh dalam kondisi dehidrasi tidak sadar nah sudah dehidrasi berat nanti intervensinya akan lebih susah nah ini dehidrasi adalah kondisi yang sering terjadi dan serius pada anak disebabkan karena penyakit-penyakit salah satunya adalah gastroenteritis ini yang gejalanya adalah diari juga terus semptom dari dehidrasi ini penting ya mengenali anak ini dehidrasi derajat berapa dari gejala-gejala yang muncul itu harus diperhatikan antrit dari dehidrasi itu akan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit kerusakan organ sampai dengan kematian nah klasifikasi dari dehidrasi ini ada no dehidrasi ya ada minimal dehidrasi ini ketika terjadi kehilangan berat badan 3% terus kalau mild moderate dehydration ini 3-9% kehilangan berat badan dan several ini 10 atau lebih dari kehilangan berat badan namun kan tidak semua anak itu orang tuanya tahu ya berat badan terakhir itu kapan bisa jadi tahunya itu adalah berat badan kemarin saat diposyandu dan itu sudah awal bulan kemarin jadi kadang ini membutuhkan pengkajian lebih lanjut dengan kita memperhatikan karakteristik dan simptom yang muncul jadi kalau minimal atau no dehydration ini biasanya masih normal untuk status mentalnya jadi kesadarannya masih oke heart rate-nya juga masih oke skin elasticity-nya masih oke atau turgor kulit-nya masih oke nah tapi dia mengalami apa namanya kehilangan cairan melalui diarinya untuk yang mal-moderate ini itu ditandai dengan patik irritability ya tachycardia sudah ada dan ada decrease skin elasticity atau turgor kulit-nya dia sudah mulai menurun tidak langsung kembali secara cepat yang several ini ada letargi ya ada hipotensi sudah hipotensi dan very very poor skin turgor jadi elasticitasnya kalau kita cubit gitu ya kembalinya itu sangat lambat kita bisa memperhatikan dengan kasat mata itu kembalinya sangat lambat itu kalau sudah masuk ke dehidrasi berat nah untuk mengkaji dehidrasi ini yang pertama adalah riwayatnya ya durasi penyakit komitnya diarinya urin oputnya dan oral intiknya kalau untuk pemeriksaan fisik kita bisa mulai dari heretutu gitu ya dari kepala kepala itu ada ubun-ubun nah kalau pada bayi atau anak di bawah 18 bulan itu ubun-ubunnya belum menutup itu kita bisa melihat dia cekung nah itu salah satu tambih juga yang kemudian turun ke mata mata ini kita bisa melihat matanya cekung habis itu turun ke mukosa mukosa dan bibir itu kering habis itu kita turun ke turgor kulit turgor kulit itu kita memeriksanya di perut ya mid-axilla garis mid-axilla nah nanti kita jubit ke arah atas begini jadi nggak di jubit gini ya tapi begini ya ke arah atas di jubitnya nah itu untuk menentukan turgor kulit terus papillary refill kulit kita melihat ekstremitas yang pertama adalah bagaimana ekstremitasnya hangat atau dingin yang kemudian papillary refillnya kita cek dia langsung kembali atau kembalinya lambat jadi warna merahnya itu langsung balik atau baliknya sangat lambat nah itu kalau physical examination jadi mulai dari head utuh dari upun-upun sampai dengan ekstremitas fokus pada item-item yang bisa menunjukkan dehidrasi keterbatasannya nah ini ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah sunken ice jadi mata cekung mata cekung itu pada beberapa kondisi tidak signifikan karena memang kita tidak tahu awalnya itu dia memang cekung apa enggak karena memang ada apa namanya gen-gen atau ras-ras itu yang memang matanya relatif lebih cekung daripada kita gitu ya jadi yang harus kita klarifikasi adalah ke orang tuanya ini anaknya awalnya memang cekung atau cekung karena dihari gitu ya jadi ini rada-rada kadang sesuai kadang enggak yang selanjutnya itu adalah mata ya salah satu tanda dehidrasi itu juga menangis tanpa keluar air mata ya itu juga memiliki keterbatasan yang sensitivitas dalam mengukur dehidrasi itu dinilai kurang gitu ya oke nah ini terkait dengan apa aja untuk menentukan dia ada di minimal dehydration moderate dehydration atau dehidrasi berat ya ini simptomnya diawali dengan mental status ya mulai dari normal terus ada fatigue atau lethargi sampai tidak sadar ada heart rate ada breathing ya mulai normal cepat cepat dan dalam ya sampai nanti kalau yang paling parah satu-satu gitu ya nafasnya nggak cepat tapi dalam banget terus habis itu pulse quality jadi ini kualitas dari nadinya seperti apa kuat atau lemah gitu ya terus ada systolic blood pressure anterior fontale dari tadi ubun-ubun jadi yang normal itu yang normal terus ada cekung dan sangat cekung terus ada mukosa membran kita bisa di bibir ya ada moist ada kering ya terus mata normal sunken ya sampai di play sunken terus air mata ada menurun atau selama sekali tidak ada jadi hanya nangis nanti tidak disiti ini turgoklit ya terus ada kapilari refill ada ekstremitas dan ada ordinary outputnya bagaimana nah ini estimate fluid deficit ini kalau dia ada di minimal berarti sampai dengan 50 milik kita kalau dia berat itu ada di lebih dari 100 mililiter per kilogram nah dari pengkajian di atas itu kita nanti akan menentukan dia ada di mild moderate atau berat ya jadi kalau 4 4 sampai 6 lebih dari 7 dari gejala yang ada ini berarti dia masuk ke several moderate atau malur nah treatmentnya ini treatment kita sesuaikan dengan derajat dehidrasinya ya contohnya yang ringan dehidrasi ringan ini kan dia masih oke hanya peningkatan apa namanya haus ya ini terapinya adalah diberikan oral rehydration solution atau oral diberikannya itu adalah 50 miligram mililiter per kilogram berat badan dalam 4 jam jadi kalau misal dia anak usia 1 tahun berat badannya 10 nah ketika dia ada diare datang ke kita tetapi kita cek dehidrasinya masih ringan dan tanpa dehidrasi cuma dia minta minum terus nah itu oke kita kasih ORS berarti jumlahnya adalah 50 kali 10 jadi 500 dalam 4 jam itu harus habis 500 mililiter ya dalam 4 jam nah kalau dia BAB pulang dari mana namanya pukesmas misal pulang dari kita kita minta untuk kasih 500 dikasih 500 sudah masuk eh terus dia BAB nah setiap BAB nya itu diganti dengan 150 sampai dengan 250 mililiter jadi jam 9 pulang jam 12 eek nah itu kita ganti 150 nanti jam 2 eek lagi kita ganti 150 lagi begitu seterusnya nah kalau dia masih mau minum dan juga asih ya diberikan aja sesuai dengan kebutuhannya selanjutnya adalah kalau dia moderate moderate itu dia ORS 100 dalam 4 jam jadi begitu kita habis selesai pengkajian dia masuk moderate nih itu 100 mililiter per kilogram badan kalau berat badannya 10 ya berarti kita kasih 1000 dalam 4 jam berarti 4 aqua kecil-kecil itu ya aqua gelas kecil-kecil itu itu 200 atau 250 4 atau 5 itu dalam 4 jam harus habis kalau semisal dia PAB nah sama juga dengan yang di atas diganti 150 sampai dengan 200 mililiternya nah kalau dia berat ini tidak hanya dengan ORS tapi lebih cepat kita menggunakan IV ya kita langsung pacang apa namanya infus habis itu kistakasi RL itu 40 mililiternya per kilogram berat badan sampai dengan nadi dan kesadarannya membaik dan itu cepat banget anak saya dulu sempat penurunan kesadaran karena dehidrasi begitu waktu dipasang infus itu dia tidak ada perlawanan sama sekali begitu cairannya masuk dia langsung sadar nah itu jadi kalau kita memang bisa untuk melakukan IV line pemasangan IV line untuk di fasilitas tingkat pertama gitu ya pasang dulu IV line kasih cairan 40 ml per kilogram berat badan sampai dengan nadi dan kesadarannya normal kemudian dilanjut dengan ORS ya kalau dia BAP diganti dengan ORS juga nah selanjutnya intravenous terapi ini yang terpenting adalah jenis cairannya adalah isotonik kristaloid jadi dia akan mengisi secara cepat bumbu darah memperbaiki sirkulasi volume sirkulasi sehingga sirkulasinya akan berjalan dengan normal bisa ditambah dengan dextrose kalau memang terjadi hipoglikemi terus maintenance nya ya oh ada di bawah nah kalau sudah terlewati dan kita masuk ke maintenance cairan kita menggunakan the holiday mungkin bu liya kemarin sudah menyampaikan ya ada 150 sama 25 ya atau segar ya ini 421 jadi ini ketentuannya ya kalau kurang dari 10 kilo per jamnya adalah 4 terus kalau 10 sampai 20 kilo selanjutnya itu pakai rumus ini kalau lebih dari 20 kilo selanjutnya itu pakai ini contohnya ini kalau 5 kilogram infant maintenance itu yang dibutuhkan adalah 4 x 5 ya jadi ini 4 x 5 yang dibutuhkan adalah 20 ini per hour x 24 jam jadi dalam satu harinya dia butuh 480 ml nah kalau dia 15 ini yang tadi 10 nya dikali 4 dulu jadi dapatnya 40 ini tersisanya berapa 5 5 dikali 2 dikali dengan 5 ini jadinya 10 jadi 40 tambah 10 sama dengan 50 per hours nya kali 24 jam jadi kebutuhannya adalah 1200 ini maintenance bukan replacement bukan penggantian kalau penggantian itu kita pakai yang disini tadi jadi jadi kalau misal dia ini berat berat kita kasih IV sudah 40 ml sampai dengan kesadaran dan nadinya oke sudah kita selesai setiap BAB diganti ini cairan infusnya gimana nah cairan infusnya kita teruskan dengan cairan infus maintenance ini ya ORS nya tetap ketika dia BAB ditambah IV nya tidak dimatiin tapi diganti dengan perhitungan maintenance ini terus ada laboratory evaluation ini ada bicarbonat ya karena ada penurunan natrium gitu ya terus ada ureo nitrogen dan lab lain seperti glukosa itu juga akan membantu nah ini terapi tambahannya ada probiotik ini ada lactobacillus makanya mungkin kalian juga pernah ya kalau ada perut enggak enak kasih aja probiotik diari kasih dulu probiotik karena dia memang sangat membantu dan penelitiannya banyak sekali zinc suplemen juga seperti itu zinc ini direkomendasikan di seluruh sebenarnya kalau kita mau pakai MTBS itu zinc suplemennya kan dikasih juga tapi memang permasalahannya di beberapa kondisi zinc ini kan rasanya besi banget jadi kalau diberi zinc ini kadang malah menstimulasi untuk muntah jadi orang tua itu kadang menghentikan zincnya karena kok dikasih obat yang ini anak saya tambah muntah tapi di perkembangannya ada rasa-rasa juga maksudnya zinc rasa strawberry itu yang membantu untuk meminimalkan rasa besinya terus ada nasogal pemasangan NGT pemberian cairan lewat NGT kalau memang secara orang itu tidak bisa ditoleransi oleh anak untuk mencegah komplikasi ada perianal care tadi yang sudah saya sampaikan terus ada kultur dari VSS ini bisa mengidentifikasi dari penyebab terus ada dietary guidance kita pakai bread ada beberapa penelitian terkait dengan bread diet ada banana ada rice ada apple dan ada toast jadi disini banana itu kan tinggi natrium jadi itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan elektrolitnya oke sampai sini di area ada pertanyaan insyaallah belum alia alia angkat tangan nas izin bertanya ya ya untuk untuk yang tadi itu kan untuk yang maintenance bukan untuk yang tadi resusitasi cairan itu tadi itu kan dia diberikan ORS nah itu apakah yang tadi setelah pulang itu berarti ORS nya masih dilanjut gitu ya nurse atau bagaimana saya masih kurang paham oke melihat jadi yang di ringan dan sedang ya nih yang ringan dan sedang ini biasanya kalau dia kebuka semas gitu ya dia diperbolehkan untuk pulang nah setelah rehidasi terapi atau replacement yang pakai 30ml dan juga 100ml ini sudah ini berhenti diganti dengan replacement dari kehilangan veses jadi kalau di pukus mas itu sebenarnya sebenarnya itu kalau kita pakai mtps mungkin kemarin sama bulia ya intervensi penggantian ini kan dilakukan di pukus mas ya cuma memang kalau pengalaman sih enggak jadi diajarkan di rumah untuk diberikan penggantian secara cepat di 4 jam pertama ini setelah ini di rumah ibu akan melanjutkan dengan replacement ketika setiap bayi BAP sudah itu terus seperti itu tapi yang ini yang rehidasi terapi ini hanya diberikan satu kali pas setelah pulang dari PKM tadi setelah itu selesai sudah pakai replacement ini sama maintenance kalau ringan sedang pakai yang ini presidinya masih terus diberikan makannya masih terus diberikan minumnya diberikan sesuai kemauan anak terus yang semisal dia ada susu-susu yang alergi itu beneran dihentikan diganti dengan yang lain yang dia tidak alergi jadi jadi kalau yang satu dan dua kita pakai persis ini ini dilakukan kalau pulang empat jam pertama setiap BRB diganti ini dan setelah empat jam itu ini harus terus diberikan begitu lagi ya ya sudah jelas terima kasih oke ada lagi dik belum kalau belum kita ke tipoid ada yang pernah sakit tipoid dik alam dirilah belum 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 ya kalian berarti hidup di perumahan yang oke sanitasinya gitu ya terus ibu-ibu kalian suka memasak di rumah jarang jajan di luar gitu ya karena nanti kalau kita lihat foto resikonya juga sanitasi yang buruk gitu ya terus habis itu pengolahan makanan yang gak baik oke nah fever tipoid fever ini penyakit yang sering terus kalau pada anak kasian gitu ya karena dia harus bed rest lama gak bisa sekolah tuh jadi jadi tipoid ini serius sebenarnya dan bisa berpotensi fatal karena bisa terjadi perforansi bisa terjadi perdarahan gitu ya ini yang disebabkan karena salmonella tipi ini banyak sekali terjadi di negara berkembang dengan sanitasi yang buruk ya dan air bersih yang kurang nah itu adalah penyebab ya faktor resiko untuk terjadinya tipoid nah tipoid ini angka kejadiannya itu 21 milion dan 200 ribunya itu menyebabkan kematian ini endemik jadi negara kita ini juga termasuk endemik untuk tipoid terus transmisinya dia melalui makanan dan air ya jadi poor sanitation gak ada akses untuk air bersih food handling yang tidak bagus ini akan mempengaruhi penyebaran dari penyakit biasanya kan kalau ada yang positif tipoid gitu ya atau didiagnosis tipoid biasanya juga akan menyebar ke keluarga yang lain atau temen waktu makan mungkin di warung atau tempatnya mungkin gak proper itu juga biasanya bareng-bareng sakitnya itu karena memang lingkungan yang menyebabkan ini terus ada juga multidrug resisten jadi tipoid ini disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik sampai dia multidrug resisten sehingga ketika terjadi infeksi yang masuk lagi masuk lagi karena pengobatannya juga akan lebih sulit faktor fisiologi virulensi faktor virulensinya seperti apa jadi di salmonella tipi itu dia ada toksin ada polisekarida kapsul dan ada antigen spesifik ini yang akan berkontribusi pada patogenesis atau pada menimbulkan penyakitnya jadi proses merusak dan juga menimbulkan penyakitnya dan juga memiliki kemampuan dia untuk bisa bertahan dari pertahanan perlawanan pertahanan tubuh dari seseorang invasin dan dissemination jadi bateri ini akan masuk ke intestinal ya terus masuk ke saluram darah dan dia akan memperbanyak diri terus masuk ke organ-organ memperbanyak diri nah ini dia yang akan menyebabkan gejala-gejala sistemik seperti fever seperti demam sudah sistemik karena dia memang terus akan menyebar ke organ-organ yang lain nah host yang beresiko ini adalah anak-anak dengan kondisi kondisi ya pasti dengan psibibosis dengan apa namanya cancer gitu itu akan lebih mudah untuk masuk karena dia tidak memiliki ketahanan yang baik untuk melawan patogenesis dari tipoid terus ini invasi yang pertama jadi setelah masuk ya melalui intestin dia ini akan menginvasi dari jaringan limfoid yang kemudian akan menyebabkan pertama primary bakteri fase tapi disini sebenarnya belum ada demam ya jadi gejalanya itu belum muncul tapi proses itu sudah terjadi di dalam jadi mulai dari masuk intestin sampai ke jaringan limfoid sehingga dia bisa masuk untuk menginvasi dan melakukan infeksi dan perusakan peradangan itu dimulai di fase ini nah selanjutnya ada secondary bakteri meia fase nah disinilah ada clinical symptom ya mulai muncul gejala-gejalanya kalau dia sudah meluas ya dari limpatik sistem ke pembunuh darah masuk ke retinol reticulo endotelial ini kayak tulang belakang gitu terus hepar nah itu akan mempengaruhi seluruh organ sehingga disini baru muncul gejala klinisnya komplikasinya nah ini komplikasinya itu perforasi dan gastrointestinal bleeding nah disini akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas jadi kalau bisa ditemukan secara dini sebenarnya ini akan lebih baik dan morbiditas mortalitasnya akan bisa kita turunkan gitu tapi kalau sudah perforasi sampai dengan perdarahan nah itu nanti butuh treatment yang lebih lagi early symptomnya ini seperti pada umumnya ya kayak ada fever tapi masih demam-demam meriang gitu ya ada malaysa ada sakit kepala ya terus gangguan gastrointestinal ketidaknyamanan pada gastro gitu ya ada vomit ada pain ada abdominal pain dan ada diare terus ada progression disini sudah lebih tinggi dan juga persisten gitu ya disini suhunya sudah sangat tinggi biasanya 39-40 ya dan biasanya akan menetap ya panas terus seperti itu nah disini juga akan ditemukan hepatomegali splenomegali dan dikarakteristikan dengan adanya ras rasnya buntur-buntur merah gitu biasanya disertai ada gatel kadang ada pendikit nah itu mulai muncul di progression ini terus komplikasi ini tadi yaitu ada perdarahan ada perforasi ya ada neurological manifestasi jadi kayak penurunan kesadaran nah letargi nah itu sudah mulai ada nah diagnosisnya blood culture disini sensitivitasnya masih terbatas terus ada band molekuler tapi ini jarang dilakukan molekuler diagnosis ini biasanya diperiksa dan serologi tes ya ada beda tes ini spesifik untuk spesifik untuk tipoid tapi pada beberapa kasus karena kita endemik ini jadi tidak sensitif dan ini diganti sekarang yang terbaru ada dengan ELISA untuk serologi tesnya untuk menentukan dia tipoid apa enggak tripernya ini ada obat-obatan yang sensitif ya yang efektif untuk diberikan kepada anak dengan tipoid yang pertama adalah fluoroquinol disini ada Zipro dan ada Oflossacin ya ini sangat efektif untuk mengobati tipoid terus ada azitromisin ini alternatif dan yang ketiga ada cepalosporin ini kalau quinololnya dia ada resisten kita bisa ganti dengan cepalosporin komplikasinya intestinal perforasi nah ini terjadi pada 1-3% pasien yang dihospitalisasi nah ini menyebabkan kematian yang tinggi ya untuk intestinal perforasi terus bleeding bleedingnya ini mencapai 10% ya disini yang bisa tadi ya kalau ditambah diare ya pasti perubahan dari warna fesisnya ya bisa hitam atau merah nanti tergantung mana area yang mengalami perdarahan terus ada neuropisikiatrik manifestasi tadi ada mulai delirium ya terus katatorinya koma penurunan kesadaran nah itu juga merupakan komplikasi dari hipolid penjagaannya apa yang pertama vaksinasi ya sudah mulai berkembang untuk pembelian vaksinasinya ada peningkatan sanitasi ya sanitasi air gitu ya kebersihan lingkungan air bersih itu cuci tangan terus public education ini tentang daerah-daerah endemik ya terus habis itu vaksinasi bisa kita edukasikan terus hygiene-nya terus bagaimana meniapkan makanannya memasaknya water practice-nya bagaimana dan yang terpenting ketika sudah ada yang positif bagaimana cara kita untuk menghambat agar penyebarannya tidak meluas terus ada antimikrobial stewardship di sini adalah bagaimana kita bisa menghambat atau memberikan edukasi terkait dengan resistensi dari obat-obat yang diberikan nah ini ada peningkatan ya untuk apa yang bisa kita lakukan yang pertama adalah improve diagnosis tadi sebenarnya ada beberapa yang tidak spesifik tapi Widal dan Elisa saat ini cukup efektif dan sensitif untuk mengukur atau mendiagnosis tipoid virus sudah dibantu dengan status ini kayaknya kita masih minimal dan terbatas sekali dan ini juga bagaimana kita bisa mengedukasikan atau membuat suatu program untuk resistensi antibiotik nah nursing care nya untuk tipoid fever yang pertama diagnosisnya adalah kekurangan volume cairan karena memang adanya decrease intake ada vomit dan mungkin ada daerah juga dan ada fever atau teman itu merupakan penyebab dari kekurangan volume cairan yang kedua adalah invalid nutrition nah kita tahu bahwa terjadi kerusakan di intestinalnya akibat proses inflamasi dari sang melang pipi ini yang menaruhi proses absorber disebabkan karena adanya komit anoreksia dan diari juga yang menyertai tipoid ini kupin ini biasanya di keluhkan di area abdomen terus activity intolerant karena kita memang menginstruksikan untuk bed rest untuk meminimalkan aktiviti sehari-hari jadi masih di tempat di atas tempat tidur kalau mau beraktivitas belajar dan lain sebagainya kalau bisa masih di atas platidur sehingga peningkatannya akan lebih jempat hipertermia nah ini ada berhubungan dengan proses inflamasi juga bisa metabolik juga bisa nursing car plannya ada maintenance normal cairan terus ada peningkatan intik nutrisional dan mengurangi nyeri juga bagaimana kita bisa mengatur aktiviti sehari-hari dan juga menjaga temperatur atau suhu tubuh nah mengkaji aktiviti daily life nya yang pertama memberikan ini ya bantuan untuk kebutuhan sehari-hari ini kita bisa melebatkan keluarga dan juga karena anak ini kan masih fase aktifnya ya kadang kalau lagi turun suhunya gitu sudah mulai main dan berlari-larian perlu kita jelaskan sesuai dengan kemampuan anak menerima dan juga ibu tentang pentingnya fat rest gitu ya karena metabolisme rate nya meningkat energi yang dibutuhkan juga meningkat untuk penyembuhan sehingga ketika dia bisa lebih menghemat energi itu akan lebih baik untuk proses penyembuhannya mendorong untuk intik cairan ya apapun itu mungkin bisa lewat air putih gitu ya atau dia masih menyusui ya pakai asli habis itu makanan-makanan berkuah gitu ya sehingga caranya akan bisa terjaga kalau memang membutuhkan baru kita bisa memasang event lain terus meningkatkan nutrisi monitor intik dan juga kehilangan berat badan ya memberikan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan protein dan vitamin C jadi disini terapinya adalah tinggi kalori tinggi protein ya dan biasanya kita memberikan dalam bentuk yang lebih lembek kayak bubur gitu karena membantu untuk proses mencerna nah mengurangi nyeri ini kita harus menggaji nyerinya lokasi durasi intensisi dan karakteristik dari nyeri nah kalau nyerinya memang dikulukan sangat menggunggu kita bisa memberikan analgesi untuk membantu memberikan kenyamanan keadaannya untuk tumam ya mengunator temperaturnya habis itu mengurangi suhunya dengan farmakologi maupun non-farmakologi gitu ya farmakologi kita bisa menggunakan antipiretik non-farmakologinya kita bisa menggunakan tepik spon ya disini akan lebih nyaman ketika kita menggunakan air biasa atau air hangat ya jangan menggunakan air es dan alkohol karena itu akan sakit akan dia lebih sensitif nah kalau dia tinggi banget panasnya itu lebih baik kita menggunakan air hangat daripada air biasa tapi jangan air es karena itu perbedaan suhunya terlalu jauh sehingga akan mengumpulkan sakit atau nyari ketika kita ditempel untuk habit spon evaluasinya yang pertama adalah keseimbangan cairan ya kemudian nutrisinya dan pain managementnya selanjutnya adalah outcome-nya disini ada ADL-nya harus oke ya walaupun dia bad rest tapi mungkin dibantu dengan permainan-permainan yang ada di atas tempat tidur yang tidak banyak mengeluarkan energi secara fisik terus kita bisa membantu tadi semuanya untuk dia mampu beraktifiti dengan semua terpenuhi dengan minimal aktiviti yang dia lakukan terus temperatur dalam batas normal ini kita harus mampu untuk memaintain temperatur tubuhnya karena pada antipiratik gitu ya nanti tinggi lagi kita beri ubat lagi nah ini harus kita kaji dan harus kita maintain dengan baik terima kasih kayaknya sudah selesai untuk tipoid ada pertanyaan untuk tipoid ada pertanyaan terima kasih Terima kasih. Sepertinya belum. Oke, berarti saya yang tanya ya. Izin tanya, Nurse, tapi mungkin topiknya terkait OGT kemarin. Oh ya. Kamu mau siang besok OGT? Iya, betul. OGT-nya hari besok. Untuk OGT-nya itu prinsipnya kita berarti tetap bersih saja atau steril, Nurse. Karena kemarin masih agak bingung gitu. Bersih? Bersih semua, Nurse. Berarti intinya kita menjaga misal selangnya di instrument tetap steril dan lain sebagainya. Iya. Kemudian untuk yang on-off itu enggak. Oh enggak ada yang on-off ya, Nurse ya. Baik. Kemudian untuk yang OGT-nya itu kemarin kan Islam baca ada di prosedur itu indikasinya salah satunya kan untuk bayi BBLR. Nah itu mencegah kelelahan. Nah kelelahannya itu karena ototnya yang mungkin kurang maksimal atau lain sebagainya, Nurse. Dan itu pemasangannya berarti sampai kapan ya, Nurse? Untuk OGT itu, Nurse yang Islam tanyakan. Oke, jadi kalau BBLR itu kan memang beberapa organnya kan masih terbatas ya. Dan kemampuan untuk menghisapnya itu juga terbatas. Terus karena dia kecil, otot-ototnya juga kecil, kemampuan dia untuk bekerja secara fisik itu juga terbatas. Sehingga kalau dia disuruh minum asing, ngenyot itu deh, itu tuh sebentar aja udah capek. Energinya sudah habis. Nah kalau energi habis untuk menghisap gitu ya, itu lebih baik digunakan untuk menambah berat badannya. Kalau berat badannya ini sudah menambah dengan baik, nah baru nanti dia bisa minum dengan baik dan kuat juga gitu. Jadi kayak dia lemes, tapi kita paksa untuk menghisap, dia sudah mengeluarkan energi, tapi hasilnya tidak adekuat untuk kebutuhannya, malah sia-sia. Jadi mending kasih NGT dulu, karena dia belum bisa menghisap ya. Kasih NGT dulu, kita penuhi kebutuhannya, kalau berat badannya sudah oke, kita bisa mencoba untuk dia minum, dia minum dengan kuat, sudah bisa menghisap, baru NGT-nya dilepas. Gitu isap. Oke, faham. Berarti intinya sambil memenuhi kebutuhan nutrisinya itu, disamping karena dia menunggu kesiapannya untuk siap menyot, gitu ya NGT ya. Berarti kalau sudah siap berarti OGT-nya dilepas, sesuai dengan kesiapan si bayinya itu ya NGT. Iya, betul. Kadang itu ada yang bayi malas kan banyak juga. Jadi bayi matur gitu memang secara fungsi kan belum bagus ya, jadi belum bisa minum dengan usaha dia sendiri itu belum bisa. Tapi ada juga yang kayaknya usianya minum aja ya, ayo. Nah itu juga masih harus disimulasi, kemarin saya jelaskan yang harunya, baru nanti NGT-nya bisa dilepas. Gitu, bisa ya. Ada lagi, Sa? Termisinya sentuh tadi jaringannya. Ada lagi, Jek. Yang lainnya. Oke. Termisinya sentuh tadi masih macet. Oh, aku. Jadi kalau NGT itu kan memang diindikasikan untuk anak atau bayi prematur, di mana bayi prematur itu ada keterbatasan fungsi fisiologis dari menghisap. Jadi dia tidak bisa menghisap, tidak bisa menelan dengan baik susu yang masuk. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, mau nggak mau memang kita harus memasang OGT. Kapan OGT ini bisa dilepas kalau anak itu sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menghisap dari ibu dengan baik dan memenuhi kebutuhannya. Karena ada juga anak yang males, sudah usia, sebenarnya sudah 40 minggu gitu ya, Dek ya, secara usia koreksi. Tapi masih males aja. Nah, itu kan sambil nunggu tetap NGT dipasang. Tapi kita bantu dengan fisioterapi. Jadi ketika dia sudah siap, baru NGT ini dilepas. Pada prinsipnya NGT ini adalah intervensi untuk memenuhi kebutuhannya di mana dia sendiri belum mampu untuk memenuhi sendiri. Masih ini ya? Masih putus-putus ya, Dek? Sudah jelas, Nes. Lebih jelas dari yang tadi. Makasih banyak ya, Nes. Sudah jelas. Oke, sami-sami. Ada lagi, Dek? Oke. Ners, izin bertanya, Ners. Siapa ini ya? Kok nggak mau jawab? Saya Irina Putri, Ners, izin bertanya. Tapi tanyanya terkait pengoplasan obat buat ujin praktikum besok, apakah boleh, Ners? Boleh, iya kan oplas obat ya. Siapa? Ners Nurona. Oh, Nurona. Iya, kenapa, Dek? Jadi, iya, Ners. Ijin tanya, Ners. Kan kemarin itu, kalau yang dari praktikum itu, kalau misalnya kita sudah selesai mengoplas obat sama WFI, saat kita sudah mengambil obatnya, misalnya obatnya dapatnya 1 mili, Ners. Kan kita sudah ambil 1 mili, Ners. Itu kan dikasih tahu kalau misalnya ditambah WFI lagi sebelum disuntikan ke anak atau bayinya. itu WFI-nya kita tambahkannya itu bebas atau ada aturannya, Ners? Terima kasih. Bebas. Bebas. Oh, ya, Ners. Baik, Ners. Pokoknya, politiknya kan sudah kamu oplos dulu. Sudah kan? Yang oplos pertama itu kan menyesuaikan. Ya, misalnya dia dapatnya 1 gram. Nah, kamu di situ isinya 5 gram, semisal. Terus kamu oplos dengan 5 cc, semisal ya. Berarti kamu ngambil 1 cc, ya kan? Iya, Putri? Iya, Ners. Nah, kalau sudah kamu ambil 1 cc sama dengan 1 miligram ini, kalau dia biar tidak terlalu, apa namanya, kental, biar lebih nyaman, terus mau kamu, apa namanya, kamu cair, apa namanya, kamu cairin lagi, ya itu terserah. Terserah kamu. Pokoknya nanti masuk aja. Semuanya. Jadi kan sama, ketika kamu mau mencairkan dengan tambah 2 cc, berarti kan jadi 3 cc, tapi kandungannya kan tetap 1 miligram. Oh, ya, Ners. Baik, Ners. Terima kasih. Berarti intinya kita nambah WFI-nya bebas ya, Ners. Pokoknya untuk cairan pelarutnya sudah sesuai, tapi kalau untuk mau nyuntik, kalau ditambah WFI, bebas. Oh, ya. Baik, Ners. Ners, izin tanya lagi satu, terkait yang terapi pemberian cairan Ners. Kan kalau kemarin yang diajarkan itu ada 2 Ners, yang maintenance sama yang resusitasi. Nah, itu untuk besok itu apakah yang diosjekan itu keduanya? Karena kan kalau dari kemarin itu, waktu kuis itu kasusnya ada yang, apa, kasusnya ada yang maintenance dan ada yang resusitasi gitu, Ners. Nah, terus juga apakah ditanyakan sekalian sama kayak jenis cairannya apa, atau kita menghitung saja, terus apakah kita juga nanti langsung ada praktikum nginfusnya, apa kita menghitung saja gitu, Ners. Terima kasih. Kalau teknisnya saya nggak tahu ya, Dik ya. Dan kayak ini saya juga nggak nguci. Jadi kalau yang pasti, kan kalau sudah dikasih materi tentang maintenance sama resusitasi, dan jenis cairan, dan tetesan. Jadi empat ini harus kalian kuasai. Mulai dari resusitasi, maintenance, jenis cairannya apa, plus tetesannya berapa. Ini harus kalian kuasai. Nanti, kalau memang dia dalam bentuk stase tulis, ya berarti kalian sama kayak bulia kemarin, kasih kasus, dari situ kalian tentukan, oh ini resusitasi. Berarti kalian pakai rumus-rumus resusitasi. Terus nanti biasanya terus cairan, jenis cairannya apa, tetes per menitnya berapa, kayak gitu. Kalau nanti kasusnya maintenance, ya sudah, berarti kalian pakai rumus-rumus maintenance, jenis cairannya apa, tetesannya berapa, gitu. Kalau dia dalam bentuk praktik, pemasangan infus, biasanya tetap kamu dikasih kasusnya, dikasih kasusnya, habis itu kamu tentukan, dia resusitasi apa enggak, jadi kebutuhan cairannya sudah kamu hitung, habis itu tentukan jenis cairan, habis itu tetesannya. Sudah, begitu aja Putri. Baik, Ners, terima kasih banyak, Ners, mungkin cukup, itu yang saya tanyakan. Siapin empat itu ya, resusitasi rumusnya gimana, maintenance gimana, jenis cairannya apa, sama tetesannya berapa. Sudah ini aja. Oke, ada lagi, Ners. Ners, saya mau nanya, boleh enggak, Ners? Boleh. Andi, sama, ya sama. Ya, itu Ners, buat yang labeling obat, di vial, yang kalau misalnya sudah dipakai, terus bisa dipakai lagi, buat selanjutnya gitu, Ners. Berarti, kan kalau di SOP itu, ada contohnya, satu cc sama dengan 250 miligram, itu satu cc itu, hasil dari yang kita, hasil dari kita hitung, sama dengan dosisnya, gitu ya, Ners? Itu hasil larutan, eh, hasil larutan yang kamu hasilkan, apa, ya? Larutan yang kamu hasilkan, gitu ya, Dek, kayak semisal, satu cc 200 miligram, Ners. Ya, itu yang ditulis. Jadi, kasarannya, setelah saya larutkan, setelah saya, encerkan, satu cc dalam ampus ini, berisi 250 gram, gitu. Ya, berarti satu cc itu, hasil dari yang sudah kita larutkan, sama dengan dosis yang dibutuhkan, gitu ya, Ners? Kalau dosis yang dibutuhkan, enggak, enggak juga, enggak harus juga, tapi contohnya gini, kamu tulis, dari hasilmu itu, satu cc sama dengan 250, misalnya, kan, kamu tulis satu cc sama dengan 250, ternyata, sebenarnya, kebutuhannya itu 500, berarti kan nanti yang ngambil itu, dengan baca ampulmu, oh dia, oh yang kemarin, udah ngarutin satu cc sama dengan 250, berarti untuk anak ini, karena dia, butuhnya 500, berarti aku harus ambil, dua cc, gitu deh. Oh, ya paham, berarti, kalau enggak salah, senangnya saya, intinya, sama dengannya itu, sesuai dengan yang ada di soal, gitu ya, Ners ya, kayak kebutuhan, pasien sebelumnya, gitu. Enggak, sesuai dengan yang kamu larutkan, semisal satu cc, kamu larutkan 250, eh, jadinya 250 gram, ya tulis saja, di dalam, kasarannya itu, di dalam ampul ini, satu cc itu, sama dengan 250 miligram, gitu. Artinya. Oh, ya. Oh, ya, ya, tapi kalau nanti, semisal, kasusnya itu, dari awal, semisal, dari awal, semisal, oh, ini dari ampul ini, ada seribu gram, padahal anaknya butuh, 250, silakan, kamu larutkan, berarti pakai berapa, itu kan kamu ngitungkan, oh, saya larutkan pakai, semisal, 5 cc, gitu. Berarti, dalam 1 cc-nya, sama dengan 200, gitu ya? gitu, itu sama, jadi ada 2, tipe soalnya, ya, kalau yang 1 itu, semisal, kamu disuruh, sak melarutkannya, jadi, contohnya, dalam 1 ampul ini, ada 10 ribu, eh, ada 1000 miligram, anaknya butuh, 250 miligram, berapa kamu, encarkan obat ini, semisal, kayak gitu, berarti kan kamu nulis, kak, yang hitungkan, oh, kalau dia dapat 250, dalam ampulnya, 1000, berarti, tak encarkan aja, dengan 4 cc, berarti, dalam 1 cc, itu sama dengan 250, itu kan kamu tulis, ya, nah, itu yang kamu tulis di labelnya, 1 dibanding 250 miligram, ada juga, soal yang gini, obat ini, sudah di, eh, larutkan, dengan 4 cc, jadi, berapa 1 cc, dalam 1 cc, berarti mengandung, berapa miligram, itu juga bisa, oh, ya, 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 tapi, yang dituliskan, itu, sebenarnya, hanya memberikan, informasi aja, kepada perawat yang lainnya, bahwa, oh, ini loh, dalam 1 ampul ini, sudah saya, larutkan, dan 1 cc, di dalam ampul ini, mengandung, 250 miligram, itu aja, sebenarnya deh, jadi, perawat yang lain, semisal, nanti anaknya ini, tiba-tiba, antibiotiknya, ditingkatkan, gitu ya, semisal, dari 250, menjadi 500, dia tetap bisa, menggunakan obat ini, oh, berarti aku harus, ngambil 2 cc, agar dia 500, gitu, gitu ya, Salma ya, iya, nurse paham, nurse, oke, ada lagi, nurse, terima kasih, ini, review, ya, kan kemarin, waktu di pemberian cairan itu, kita juga belajar, terkait kebutuhan, pemenuhan cairan ya, nurse, nah, kan itu ada, kalau misalnya, anaknya demam, ditambah, 10% tiap naik, 1 derajat celsius, kalau misalnya, suhunya itu, 38 derajat, kan dia berarti, naik dari normal itu, cuma 0,5, nurse, berarti itu, kita tambah 5%, atau, gak nurse, tambah 5%, baik nurse, terima kasih, ada lagi, ada lagi, sudah siap ujian, bismillahirrahmanirrahim, nanti hari Rabu, sama hari Kamis ya, ganti kronis, aku jelasin sekalian, jadi nanti masuknya, ke dosennya itu, dua-dua, dua-dua itu, urut aja, biar nanti pengujinya, gak bingung, jadi nomor 1, gandengannya nomor 2, nomor 3, gandengannya nomor 4, nomor 5, gandengannya nomor 6, sudah itu, ya, nanti kasusnya sama, untuk satu kelas, satu penguji, satu kasus, satu kelas, satu kasus, jadi, kembangkan kreativitas, kalian, dalam membuat, suatu skenario, ya, waktunya maksimal, 5 menit, jadi, desain suatu, intervensi, apapun komponennya, itu nanti, dalam waktu 5 menit, oke, sudah itu aja kayaknya, teknisnya, ada pertanyaan, izin konfirmasi, Ners, berarti, untuk kasusnya itu, di-share Hamin 1, Ners, berarti untuk, kami persiapkan medianya, sekalian, iya, betul, kalau nggak Hamin 1, ya Hamin 2, kayaknya, Hamin 2 saja, Ners, Bukannya masuk fokus, uji, ya, iya, Hamin 2 itu, berarti kan, besok untuk, kelas Rek 1, Rek 2, dan Selasa untuk, kelas Rek 3, Rek 4, ya, betul, Ners, oke, siap, nanti kita, kita bikinin dulu, ya, semangat, Ners, oke, ada lagi, Ners, izin bertanya, mengenai, kasusnya itu, setiap kelas sama, lalu untuk pembagian elemennya, bagaimana ya, Ners, kasus itu sesuai elemen, oh, begitu Ners, jadi sama, setiap kelasnya, sama setiap kelasnya, baik, terima kasih Ners, jadi kalau kalian diskusi, terus yang ditampilkan sama, ya sama, berarti, nilainya dibagi dua, ya, Ners, berarti satu kelas, elemennya sama gitu Ners, satu kelas elemennya sama, kasusnya sama juga, elemen sama, kasus sama, ayo, jadi nggak boleh, omong-omongan, nanti kalau omong-omongan, ketauan, ya kan, kalau udah nggak ngomong-omongan, ternyata sama, ya nggak tahu lagi ya, Ners, mau tanya, kalau misal, nggak sengaja, medianya sama gimana Ners, itu nggak sengaja, real pure nggak sengaja, ya itu, ya pasti ada bedanya lah, komunikasinya kan Ners ya, kalau medianya nggak sengaja, kayak, saya lupa tuh bagian apa, yang web app itu, nanti kalau misalnya kita, pakai media yang sama, tapi komunikasinya beda, itu nggak apa-apa, apa ada pengurangan Ners? Kalau, kan itu disuruh bikin lagi ya, jadi pastinya kan baru, dan pastinya, sama-samanya topik itu, pasti kontennya akan berbeda, terus penyampaiannya juga akan berbeda, kalau memang tidak ada komunikasi kan, jadi kayaknya nggak, nggak ini jadi, nggak akan sama, walaupun kasusnya sama, mungkin, apa namanya, beberapa tema besarnya, mungkin sama gitu, tapi, kedalaman-kedalamannya masing-masing kan, akan berbeda, ya, harus disiapkan berarti ya, Hamin 2 kan cukup ya? Insya Allah sangat cukup Ners. Cukup Ners.